Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma soli ala, sayyidina Muhammad, sahabat beriman. Tidur merupakan kegiatan yang aman, manusiawi, dan merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Tentunya, setiap orang pasti butuh tidur untuk menistirahatkan tubuh yang seharian sudah digunakan untuk aktivitas. Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia yang penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Namun, dalam ajaran Islam, terdapat waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk tidur. Mengetahui waktu-waktu tersebut tidak hanya penting bagi kesehatan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan, fisik, dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Sebaliknya, bila kurang tidur. Seseorang mengalami penurunanmu, badan kurang segar, dan kepala pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam. Sehari dengan menyempatkan tidur, kailulah tidur sebentar. Di siang hari, dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu, malam dan siang hari, dan usahamu, mencari sebagian dari karunianya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah, Arum ayat 23. Namun demikian, dalam Islam tidur, tidak bisa dilakukan sembarangan, dan ada aturannya tersendiri. Aturan ini, meliputi waktu, kapan bisa tidur, dan kapan dilarang untuk tidur. Terdapat lima waktu tidur, yang dilarang dilakukan oleh muslimin. Bahkan akibatnya berpotensi membuat jatuh miskin. Kapan waktu tidur, yang dilarang dalam Islam itu? Satu, tidur setelah subuh. Subuh adalah waktu, yang dipercaya memiliki keberkahan, dan diturunkannya rezeke. Tidur setelah subuh dapat menghalangi seseorang, dari mendapatkan berkah, rezeke dan umur. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, disarankan untuk tidak tidur setelah waktu. Subuh agar dapat memperoleh berkah, dari awal subhanahu wa ta'ala. Dua, tidur setelah masuk ashar. Setelah masuk waktu ashar, tidur juga dilarang dalam Islam. Tidur pada waktu ini, dapat mengurangi, daya aktif akal manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, disebutkan, bahwa tidur setelah waktu. Ashar dan kehilangan kesadaran, merupakan suatu perbuatan, yang dapat menyebabkan kerujian. Oleh karena itu, dihindari untuk tidur setelah waktu. Ashar, agar tetap menjaga, kesadaran, dan kewaspadaan. Tiga, tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum melaksanakan sholat isya, juga termasuk dalam larangan, dalam ajaran Islam. Rasulullah s.a.w. tidak menyukai tidur sebelum sholat isya, karena tidur sebelum waktu tersebut, dianggap sebagai perbuatan yang makruh. Hal ini menunjukkan pentingnya, menjaga kewaspadaan dan ketaatan dalam menjalankan ibadat, serta menjaga kualitas spiritual sebelum tidur. Selain memperhatikan waktu-waktu yang dilarang tidur, Islam juga mengajarkan pentingnya bersuci dari hadas sebelum tidur di malam hari. Salah satu cara bersuci yang dianjurkan adalah dengan berwudu. Hal ini bertujuan untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual, sebelum memasuki waktu istirahat. Dengan memahami dan mematuhi larangan tidur pada waktu-waktu tertentu dalam Islam, diharapkan umat Muslim dapat menjaga kualitas tidur, serta meningkatkan kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 4. Tidur setelah makan dapat mengeraskan hati Tidur setelah makan Ibn Qayyim menasihati agar orang-orang Muslim berjalan setelah ia makan, dan bukannya malah tidur. Karena sesungguhnya tidur, setelah makan bisa mendatangkan penyakit obesitas. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidur setelah makan, karena dapat mengeraskan hati. Sebaiknya, setelah makan seseorang tersebut melakukan banyak gerakan, berjalan, atau mendirikan sholat agar makanan bisa tercerna dengan baik. 5. Tidur sepanjang hari Waktu tidur yang dilarang Islam Yang terakhir adalah tidur yang amat panjang, bahkan sampai seharian penuh. Tentu saja hal ini dilarang, karena Islam adalah agama yang menyukai kesibukan dan kebangkitan negihambanya, karena didalamnya banyak keberkahan. Dengan menghabiskan waktu seharian penuh hanya untuk tidur, maka seorang Muslim akan kehilangan banyak kegiatan yang mendatangkan pahala, seperti bekerja, belajar, membantu sesama, atau hal lainnya. Bisa jadi dirinya dicap sebagai pemalas yang bahkan tega meninggalkan. Sholat wajibnya hanya untuk tidur, maka tentunya hal ini dilarang oleh Islam. Ada waktu tidur yang dianjurkan, dan tidak dianjurkan dalam Islam. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh Syara adalah tidur di waktu Kailullah. Dalam hadits dijelaskan, yang artinya, tidurlah Kailullah siang hari kalian, sesungguhnya syaitan tidak tidur. Di waktu Kailullah, hadits riwayat Atta Berani, waktu Kailullah ini ada yang menafsirkan tidur, sebelum waktu zuhur tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti, fungsi utama tidur Kailullah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan Qiyam Al-Layl dengan shalat dan berjikir. Di malam hari, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang artinya, tidur Kailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan Qiyam Al-Layl. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan kuasa di siang. Hari Al-Ghazali, Iya Ulum Adin, Bios 1, halaman 338, syariat menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktifitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan porsi tidur yang cukup, manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitasnya secara maksimal. Namun sebaliknya, jika berlebih dan waktu tidur tidak tepat, maka kegelisahan yang akan didapatkan. Jika hendak tidur, maka dianjurkan untuk suci dari hadas, kemudian berbaring menghadap Qiblat, dan berniat mengistirahatkan badannya agar nantinya bisa kuat melaksanakan ibadah. Rasulullah ketika hendak tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi, kemudian berdoa. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini, karena tidur yang baik, akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah SWT bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunianya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Qasas ayat 73 Kapan kah sebaiknya waktu tidur yang dianjurkan Rasulullah SAW? Ada pun cara tidur berdasarkan ladan Rasulullah SAW. Wassalam adalah tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Tidurlah setelah melaksanakan Selat Isha, dan kemudian bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tidur pada awal malam memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Ini memungkinkan tubuh untuk mendapatkan istirahat yang cukup sehingga dapat menghadapi hari lebih produktif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.